500 polisi cilik dan 120 anak bola tumpah ruah di lapangan Stadion Glorabung Karno, Jakarta, Sabtu sore. Mereka membentuk beragam formasi, menari ala pinguin, menribel bola, hingga atraksi baris berbaris. Ini merupakan gladi resik polisi cilik untuk memeriahkan final Laga Torabika Bayang Karakap 2016 di Stadion Glorabung Karno, Jakarta Minggu Malam. Para polisi cilik ini merupakan perwakilan dari Polsek Sejabodetabek. Umumnya mereka adalah siswa-siswi sekolah dasar yang berprestasi. Mereka antusias untuk menampilkan performa terbaik di hadapan Presiden RI. Sudah. Siapa persiapan lalu gimana? Yang penting semangat dan berpercaya diri. Jangan sampai patah semangat. Agar kita dan selalu menghapal gerakannya. Kita harus jaga kesehatan, harus serius latihannya, dan tidak patah semangat. Untuk melatih kekompakan, setiap anggota bergerak sesuai hitungan yang telah ditentukan. Sejauh ini saya dan teman-teman tidak ada kesulitan karena kita melatih mereka dengan hitungan. Dan mereka juga terbiasa dengan hitungan karena mereka juga biasa PBB. Jadi sudah biasa dengan hitungan. Ya paling mereka harus menghafalkan lagu. Ya harus menghafalkan lagu, harus menghafalkan koreografi. Karena banyak komposisi, banyak blocking. Final Torabika Bayangkarakab 2016 rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. NET akan menyiarkan secara langsung lagu puncak tersebut pada pukul setengah tujuh malam. Dede Rohali, Edith Yawahyu melaporkan untuk NET.